Intro Lapas khusus kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan dirismikan langsung oleh Menteri Hukum dan Haasasi Manusia Yasona Halawri pada 22 Agustus 2019 dimana lapas ini merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan dibawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Haasasi Manusia Jawa Tengah yang terletang di Pulau Nusa Kambangan dengan berolamatkan Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Sekusus kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan adalah sebuah pembaharuan dalam upaya penanganan narapidana resiko tinggi di Indonesia dalam hal ini sejalan dengan konsep revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dimana narapidana ditempatkan berdasarkan jenis dan tingkat resikonya dirancang sebagai lapas kategori super maksimum security lapas khusus kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan dibangun pada areal 30 hektare dengan luas bangunan 25 hektare memiliki 7 blok hunian dengan kapasitas 712 narapidana resiko tinggi lapas khusus kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan merupakan lapas dengan penerapan teknologi keamanan canggih dan terlengkap di Indonesia seperti penggunaan CCTV, automatic download, control atau ruang pengawasan aktivitas narapidana selama 24 jam juga penggunaan alat pengajak sinyal atau jamber pemasangan pagar kejut atau elektrik penggunaan alat audio dan perekam suara pada setiap kamar hunian serta penerapan zero identity bagi para petugas pemasyarakatan yang bertugas pas khusus kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan saat ini memiliki 145 petugas pemasyarakatan yang terdiri dari 14 pejabat struktur, 42 pegawai, 20 petugas BK, 40 CPNS serta 29 petugas bantuan dari Amuni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 52 1. Manajemen berubah diawali dengan penerbangan fakta integritas membutuhkan tim kerja, sosialisasi melalui apel dan rapat jajaran secara periodik pemasangan sepanduk zona integritas serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada para warga binaan masyarakatan dan masyarakat 2. Penataan tata laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan teruk peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem proses prosedur kerja yang jelas dan terstruktur pada pembangunan zona integritas melalui duta layanan informasi penerapan standar operasional prosedur selalu diperlukan guna menjaga keamanan dan ketertiban serta tingkat resiko dan kerahasiaan yang dikembangkan lapas khusus karena nganyar tetap dalam keadaan aman, konusi, dan tergendal 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia pelatihan pegawai berbasis kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta menerapkan aturan dan nilai yang diberikan keamanan 4. Pembuatan akuntabilis meningkatkan kapasitas dan akuntabilis kinerja dengan terlibatnya secara langsung kelepas khusus kelas 2A karena nanya rusak kembangan dalam setiap kegiatan 5. Penguatan menawasan meningkatkan penyelenggaraan lapas khusus karena nanya yang bebas dari KKN dengan cara pengetahuan gratifikasi 6. Peningkatan layanan Upaya peningkatan dan inovasi layanan publik yang sesuai dengan keberingan dan harapan masyarakat melalui dimasunan standar pelayanan dengan terpajangnya maklumat pelayanan peningkatan sarana dan prasarana diantaranya layanan informasi, uang lantasi, uang bermainan serta pelayanan yang diberikan kepada warga binaan masyarakat diantaranya pelayanan kesehatan pelayanan kunjungan online pelayanan konsumsi pelayanan edukasi berupa penajaman ke-9 siaran lagu kebangsaan siaran jelama agama serta siaran penguatan mental selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati